Sahabat semuanya sering kita melihat beberapa jenis bordiran terutama di dalam tulisan atau bed Itu kadang kita melihat seperti ini timbul baik garisnya atau beberapa bagian dari bordir tersebut Seperti itu kelihatan ini juga timbul semuanya Biasanya bordir itu datar Tapi kali ini saya ingin memperlihatkan bahwa ada bordiran yang timbul semacam ini Sering kita lihat juga di beberapa logo beberapa tulisan itu hurufnya timbul ngejendul gitu ya Seperti itu sahabat semuanya Nah bagaimana cara membuatnya tentunya bikin kita penasaran Apalagi untuk kita yang memang tidak terbiasa melihat huruf timbul seperti ini Baik dalam kesempatan kali ini kita akan menyaksikan video tentang pembuatan bordir yang hurufnya timbul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat tektona di mana pun ada berada Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita tentang sebuah proses membuat bordir Tapi hurufnya yang timbul Jadi sahabat-sahabat pernah mengetahui atau pernah melihat ya model bordir yang timbul seperti ini Nah ini model bordirnya timbul sahabat-sahabat semua Nah kebanyakan biasanya bordir itu kan datar Nah saat ini saya ingin bercerita tentang bagaimana cara membuat proses bordir Agar hurufnya timbul atau gariknya timbul seperti sekarang ini Mari kita saksikan sahabat-sahabat semua Sampai tektona terima kasih yang masih menyaksikan video ini sampai selesai nanti Nah untuk membuat bordir yang timbul ternyata ada beberapa perlengkapan yang harus disiapkan oleh kita Kalau seperti biasanya ini hanya kain Kemudian di bawahnya ada kain keras Sahabat semua seperti ini kain keras ya Di bawahnya ada Kemudian langsung dibordir Nah untuk membuat bordir yang timbul seperti ini Maka sahabat-sahabat memerlukan yang namanya spon Spon ini adalah sejenis bahan seperti busa ati ya sahabat Tebal Ini empuk Nah spon ini fungsinya untuk membuat timbul dari huruf-huruf tersebut Spon ini bentuknya tebal ya ada yang 1 mili 3 mili tergantung Keinginan timbul hurufnya berapa Nah ini Nah kalau bordir biasa ini langsung Dari kain Langsung dibordir sahabat Nah jika ingin timbul maka Beberapa bagian dibordir dulu Kemudian sesudah itu Baru Dilapisin Nah baru dibordir Masihnya seperti ini nih Ada yang Datar di bawah Kemudian ada yang timbul Untuk prakteknya Kita saksikan video berikutnya Nah ini sahabat Proses membordir di atas Spon yang tadi ya Yang bisa api Agar nanti hasilnya bisa menjadi bordiran yang timbul sahabat semuanya Di bordir terus Nah kemudian sesudah bordirnya beres Dibersihkan sisa sponnya yang tidak terbordir Dibuang Sampai bersih semuanya Ini proses pembuangan sponnya Dibuang Harus teliti sahabat semuanya Satu persatu jangan sampai Benangnya ikut rontok Kemudian juga Dianjurkan sponnya Spon yang rapuh ya sahabat Nah ini Sesudah spon-sponnya hilang Dibersihkan Benang-benang Sisanya Agar hasilnya lebih Bagus Lebih manis Lebih rapih sahabat Perlu ketelitian Untuk membersihkan Sisa-sisa Benang Dan sisa-sisa Spon Sesudah Benang dan sponnya habis Maka selanjutnya Adalah proses di Hair dryer Pakai angin panas ya Hair dryer Ini memakai yang Wattnya cukup besar nih Karena kalau yang untuk rambut Di salon itu Kurang panas ya Nah dengan di hair dryer ini Benang-benang Bordirnya semakin Kuat Semakin melekat ya Kemudian juga Sisa-sisa spon Yang ada nongol-nongol Dari sisa-sisa Dibadir Di sela-sela Benang bordir Itu dia akan Hilang Tapi jangan juga terlalu panas Nah ini contoh hasilnya Bagus Seperti Apa namanya Berotot Seperti timbul Seperti itu Nah jadi Agak tiga dimensi Ada juga yang menyebutnya Bordir timbul Ada juga yang menyebutnya Bordir tiga dimensi Begitu sahabat Prosesnya Mudah-mudahan Menjadi pengetahuan Bagi Sahabat semuanya Terima kasih Jangan lupa Like Share Dan subscribe Semoga Bermanfaat Untuk kita semua Terima kasih Sampai jumpa lagi Di video Inspirasi Konveksi Selanjutnya Terima kasih Terima kasih